Legendary Life is hard to define Yet sometimes when the gold is enough to erase it all Triple kill Maniac Wipe out Nice weather Should've brought Harley with me Skin Starlight Leslie terbaru Wah gila cantik banget nih skinnya guys ya Disini gue bakalan ngebawain gameplay salah satu pro player RSG Philippine yang nickname nya Sam Disini kalian liat kan rank nya udah 2240 point mythical glory Dan berikut adalah build Leslie yang dia gunakan Custom emblem nya juga dia menggunakan custom marksman emblem dengan talent yang level 20 dan untuk spell nya trigger Oke lah kita langsung aja masuk ke dalam gameplay nya Oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplay nya Dan disini dia berperan sebagai god laner Memang sih ya Leslie ini lagi OP OP nya banget Nah disini unik nih guys dia gak langsung ke LAN Melainkan langsung ngebantuin Gusion nya untuk ngedapetin bug biru Mungkin ini adalah salah satu strategi juga ya biar Gusion nya itu cepet ngambil blue bug Juga cepet rotasinya ke LAN gold Untuk ngebantuin Leslie ini bisa kalian tiru juga sih guys ya Biasanya sih yang gue tau itu Yang dibantuin itu kalau ngebawain merah Star X9 ngebantuin bug merah Tapi gold laner juga ternyata bisa ngebantuin bug biru Oke kita liat disini dia berhadapan sama Clint Ini nih 2mm yang emang lagi OP OP nya Tapi emang lebih OP nya selisih kalau udah liat game nya Kita liat disini dia beradu mekanik Oke dicicil-cicil disitu clean nya Clean nya ngicil balik Master of camouflage nya sangat sakit Walaupun belum ada item disini ya Nah untuk item yang dia beli early game nya Dia 2 pedang b-max gak langsung beli sepatu Mungkin karena dia udah pede juga ya Pake skill 1 juga udah nambahin movement speed Jadi gak perlu nambahin sepatu lagi Oke Berhasil ngedapetin kelomang Mekanik pro player sih udah gak diragukan lagi Satu pedang gede udah jadi Kayaknya dia bakalan langsung BOD gak sih early game Set first item nya langsung BOD sih ngeri banget Oh gak kayaknya berserga purido udah Oke level 3 Sejauh ini gak ada yang rusuh ke gold lane ya Mungkin karena mereka fokus ke XP lane atau mid lane Jadi gak ada yang fokus ke arah gold lane nya Gold lane nya disini aduh mekanik Satu versus satu aja dari tadi ya Tidak ada ganking Oke Lumayan berhasil bikin clean kesusahan sih disini lesley nya guys Kalau kalian lesley nya bisa bikin clean nya recall dulu tuh Kalau musuh udah recall itu udah untung sih lu Untung wave minion Terus itu lu bisa Dapetin fleetingan kalau cepet ngecleernya Oke Disini Clean nya kehilangan satu minion Oke Dia mencoba untuk mendapetin fleetingan sementara itu Tartal nya berhasil didapatkan oleh gusion open ulti Dimensi naiknya disini efek skin nya sih lumayan ya untuk skin starlight tahunan Ya walaupun kayak gak adil aja gitu muntun kenapa sih hero yang lagi oke selalu dikasih skin biar laku nih lesley gua udah ngerti lagi skinnya ya udah banyak banget Legend epic collector sekarang starlight wah bener 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 Aksa yang muntun Oke kita lihat udah mulai ada rotasi ke arah atas joy dan atlas nya tadi berusaha untuk rotasi ke arah atas Tapi beruntung kufra sama si kaditanya berhasil nge backup cepet ya jadi nggak jadi ngerusuhin lesley Itulah gunanya roham dan tank kalo di gunanya roham dan support midland Biar league game sebisa mungkin Ngasih info kalo misalnya ada musuh yang miss jadi goldan nya masih tetep aman gitu ya bisa antisipasi juga Oke sementara mereka team fight di area midland disini lesley nya bener bener cuman sibuk farming aja ya Dia bahkan gak ada commit untuk ngambil minion limit diambus ngasih itu doang sih oke ada tiga orang ke arah atas joy clean atlas berusaha untuk ngegang tapi disini dia udah punya ultimate snap jadi ketahuan ya disitu lihat ya positioning dia tetap sambil tetap last hit minion sambil antisipasi lihat musuh bakalan bergerak kemana dia gak gegabah untuk maju duluan mau dia tahu nih sekarang 4 orang ada di atas mau ngegang dia tuh gila instingnya itu guys instingnya itu itu kalo misalnya dia dibawa turut langsung digas sama aja sama atlas itu gue yakin tuh nah hampir aja itu kalo dia enggak agak telat dikit bisa ada ultimate dari seorang ufra dan berhasil mengenai tiga orang sekaligus kayak busanya harus tubang disini berhasil mendapatkan satu poin kill double kill GG gaming teamfight nya dimenangkan oleh Leslie dan teman-temannya kompak banget ya kompak banget sini ya iyalah partian pro player memang ada yang sebarang oke kita lihat sudah sangat unggul level dan unggul gold disini ya Leslie nya akhirnya dibeli sepatu dan mintalker yang ya oke ulti uh cleannya nggak bisa berkursi disitu di bersama gusion oke ada atlas tapi atasnya ini enggak kelihatan inisiat untuk ke geng Leslie Joy juga Oh tapi nggak ada gak kena miss miss kill disitu ya bintalkernya udah jadi juga udah enak banget ini untuk nge-spam basic attack uf2 dmg gila bukan main nggak nggak ngotak coy itu disitu atlasnya empuk banget dan berhasil ngedapetin double kill bahkan teri double kill dengan sangat mudah didapatkan oleh Leslie di sini udah udah punya dia nih gamenya nih nggak akan bisa lagi nih musuh untuk nge-controllers siapa coba yang bisa masuk ke arah Leslie kalau di backupnya sama kufras sama gadita kayak gitu bahkan atlas mau memaksa aja tadi liat tuh dipentalin pakai skill2 vertical grenade oke dia pede banget disini ini ngumpet diambus sendirian karena tahu musuh ada di botlen ya tapi disitu gusionnya tersiap down kita lihat dia bakalan ngapain kan berusaha untuk nge-back up in fact enggak ada clean clean cleannya berani banget Oke ternyata dia mundur sepertinya Hai mungkin dia nggak berani ngegas clean karena saya takut ada backup kali ada backup di belakang ternyata enggak ada pas waktu dia open movie mungkin kalau tahu clean sendirian sih digas sama dia oke cleannya pakai flicker di sini berusaha untuk nge-burst tapi sayang banget masih bisa bertahan belum sesakit itu ya oke recall dulu santuy untuk item keem tempatnya dia bakalan bikin BOD langsung nih berarti enggak English gue kira lesli tuh wajib endless nyata enggak emang langsung main fisikal demik aja oke kita lihat pecah di sini teamfightnya tempatnya leslie tetep posisionalnya dari belakang dia main aman banget oke sebelah kiri ada Hai ya susah joy shadow kill atlas berusaha untuk fatality tapi masih bisa dihindarin pakai flicker ini sih sengit banget nih timfanya open ulti disini dia enggak ada ini sih enggak ada offset-offset nih dari tadi mainnya rapi banget selalu di belakang selalu mundur kalau tipe juga enggak akan maju tipe open pertamanya oke tipe pecah disitu mortal juga udah pecah dari kubra bekalan digas kah mereka udah enggak terlalu banyak source kill yang ada langsung digas sama Gusion double kill tersisa Joy dan Hayabusa cetar satu hit stoppable gila aja deh makanya gak otak Oke BOD nya udah jadi kita lihat nih Oh enggak mau digasakan Oke ambil bah dulu Oh di sini dia pakai rapi tuh ya sepatu merah yang cooldown reduction oke open ulti di sini dia mencoba untuk main sabar dulu kayaknya oke saya berusaha terusaha clear wave minion mid nah pecah disitu kandita berhasil mendapatkan oke oke ini dia loroknya disini berhasil diamankan juga pokoknya open kelihatan posisinya oke inisiatri trade dulu karena ada lock yang saya busanya berusaha untuk shadow kill oke di sini lorok dari arah miklan ini bakalan pecah nih guys tim pak ini gue oke iya oke loroknya masuk dan Revanz disini leslinya sangat pre hit banget monster kill 1 apa bakalan digas lagi God like sakit bener ya legendary terlihat disini dia akan mendapatkan double kill triple kill gila demiknya sakit banget bahkan maniak Oke apakah sefek cleannya pelit banget kasih sefek kayaknya di best gila sefek bro wadah play top layer emang beda ya kalau pakai Leslie berikut adalah statistiknya 12 poin kill tanpa mati dan MVP tinggi buat kalian semua yang udah nonton ini lupa kalau kalian suka konten gue diklik kamu like dan subscribe sampai ketemu di konten gue selanjutnya bahwa guys